Welcome to What's On, bersama dengan gue, Yuni. Bigetron jadi wakil Indonesia di PMCO Global Final German. Perhelatan Grand Final PUBG Mobile Club Open Southeast Asia 2019 baru aja selesai, yang mempertandingkan 16 tim dari 5 negara bersaing untuk memperebutkan gelar juara. Kelima tim Indonesia berhasil lolos kualifikasi PMCO Taichang dan ikut bertarung memperebutkan gelar juara di Grand Final PUBG Mobile Southeast Asia Tenggara ini. Setelah bertarung selama 2 hari, Grand Final ini pun dimenangkan oleh RRQ Atena dari Thailand dan Bigetron untuk menjadi peluang tim untuk Indonesia. Selama babak Grand Final berlangsung, RRQ Atena berhasil meraih 3 kali chicken dinner dengan rayaan poin keseluruhan 305. Tapi penampilan squad Bigetron di hari kedua menjadi sorotan utama. Si Kember, Zuxi, Luxi, dan kawan-kawan benar-benar bermain baik daripada hari sebelumnya. Di hari kedua, mereka meraih chicken dinner pada pertandingan ke-9 dan ke-11. Dengan perolahan tersebut, bikin Bigetron naik peringkat ke posisi kedua kelas main akhir dengan rakyat 270 poin. Sebenernya perubahannya dari hari pertama sampai hari kedua. Hari pertama kayak kita banyak blunder, tapi kita sebenernya bisa melakuin halnya. Dan hari kedua kita, ya nggak ada blunder, nggak ada miss. Cuman 1 atau 2 di round-round. Targetnya sih ya, kalau di sana kemarin 3, sekarang 2, yang pastinya kita mau jadi juara di dunia, juara 1. Sayang banget, performa gemilang Bigetron tidak diikuti oleh ke-4 tim lainnya. Vick team e-sport berada di posisi 9. EVOS, Onyx, dan WOW e-sport harus puas di posisi 12-14 di kelas main terakhir. Tentunya hasilnya terbilang kurang memuaskan untuk tim Indonesia. Namun, mereka sudah berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia. Yuk langsung aja kita tanya pendapat Matthew tentang performa tim Onyx selama PMCO. Sebenernya belum puas sih sama apa yang kita udah capai. Cuman di sisi lain sendiri juga kita harus bersyukur juga banyak banget tim yang belum punya kesempatan kesini. Dan menurut gue yang paling penting kita sudah memaksimalkan apa pun caranya buat kita menghasilkan yang paling bagus lah istilahnya seperti itu sih. Walaupun kurang memuaskan, kita harus tetap dukung tim Indonesia ya. Bigetron menjadi tim yang akan menemani RRQ Atena mewakili regional Asia untuk menuju global final PMCO 2019 yang akan diadakan di Berlin, Jerman pada 27 hingga 28 Juli 2019. Gimana nih komentar kalian tentang perjuangan para wakil Indonesia di babak grand final? Apakah Bigetron mampu membawa pulang piala di global final PMCO 2019? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian Watson Games kali ini. Sampai jumpa di Watson Games berikutnya. Terima kasih telah menonton!